Halo Sobat, sekedar bercerita saya baru saja membeli 2 buah setobok bekas ini saya beli dari tukang rongsok untuk kondisinya memang sudah seperti ini alasan saya beli STB ini, pertama karena saya sudah pernah janji sama tukang rongsok tersebut, nanti kalau dapat STB bisa dijual ke saya saya hargai satunya 50 ribu namun dengan catatan masih utuh atau mulus sedangkan ini sudah tidak mulus ini sudah hilang untuk stackernya sudah dipotong namun alasan kedua kenapa saya beli ini masih segel belum pernah dibongkar STB ini dan mereknya pun Rindrai, ini sudah terkenal waktu itu ini keluaran pertama sejak masih ada siaran analog STB ini sudah keluar jauh sekali sebelum metrik Apple HD merah keluar ini sudah keluar lama dan saya pun pernah menjual STB seperti ini dan STB ini kualitasnya lumayan bagus bahkan ada yang sampai sekarang masih hidup masih hidup belum pernah rusak untuk yang kedua untuk yang kedua ini tidak begitu lama ya ini Infinix H1 namun yang sudah menggunakan adapter luar dan ini saya beli pun tanpa adapter jadi ini tidak sesuai dengan perjanjian ini dua-duanya hanya saya bayar dengan harga Rp70.000 akan saya coba seperti apa karena tidak ada stackernya dan saya tidak akan membongkarnya dulu karena masih segel kita coba dengan menggunakan kabel USB dari charger HP ini ada port USB bagian depan kita colokin chargernya oke ternyata bisa hidup langsung boot ini kok kita pasang ke TV antena kita pasang oke langsung bisa hidup ini ternyata ini berkedip karena TV tabung ya efek kameranya saja antenanya kendor ini oke ini lumayan sekali ya masih jadi nanti kita tinggal servis untuk power supply-nya saja kemudian yang satunya apakah ini sama saja jadi semoga saja masih jadi untuk port USB bagian depan ini sudah rusak kita lewat belakang oke ternyata masih jadi juga ini lumayan sudah boot kita pasang ke TV sudah tampil logo EFINIC antena kita pasang oke masih jadi semuanya dan Alhamdulillah ini ini kemungkinan cuma hilang adaptornya ya nanti kita kasih adaptor ini ada input DC-nya 5V oke cuma berbagi saja oke